Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat semuanya Pada video kali ini kita akan tunjukkan Trik Kecil-kecilan Bagaimana cara untuk Menonaktifkan VGA pada motherboard ASUS A46 CM Atau K46 CM Jadi trik ini Diperlukan Pada kondisi tertentu Yaitu jika Motherboard ini VGA rusak Ini pakai Nvidia Tandanya Tentu no display VGA rusak Yang memaksa kita Untuk harus Mengganti chipset VGA Kita tahu bahwa chipset VGA ini Mahal Demikian juga Membutuhkan alat khusus Untuk menggantinya Itu pun belum tentu bisa sukses Kadang-kadang juga sukses Tapi performanya Tidak 100% Atau ada juga kemungkinan Kemungkinan suatu saat Kumat lagi Nah kalau laptop ini Makenya hanya untuk keperluan Perkantoran saja Bukan untuk grafik Maka kita bisa Men siasati dengan Men disable VGA ini Jadi VGA nya nanti Ganti pakai yang standar Yang Nvidia ini Tidak dipakai Jadi pada Motherboard Asus ini Kita Trick untuk Men disable VGA nya adalah Simple saja Langkah pertama Yaitu Kita harus melepas Jumper ini JP850 Silahkan dicari Di motherboard Jumper nya dilepas Kemudian Langkah yang kedua Ini MOSFET Kecil Yang kaki 6 Ini Dilepas Dibuang Kemudian Langkah yang ketiga MOSFET Juga Ini N-Channel Ini untuk Supply Kemori VGA Ini harus Dilepas Juga Dan Yang terakhir Kita harus Melepas MOSFET Yang Yang satu Ini Nah Dengan cara Ini Dengan 4 Langkah Ini Ada 4 Komponen Yang harus Kita buang Maka VGA Sudah Tidak Bekerja Lagi Dan Secara Otomatis Motherboard Jika Dinyalakan Akan Langsung VGA Ganti Ke Standar Namun Laptop Masih bisa Tetap Digunakan Tentu Tentu Saja Grafiknya Menurun Karena VGA Nvidia Tidak Dipakai Namun Kalau untuk Keperluan Perkantoran Saja Bukan Untuk Grafik Tidak 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 Untuk Men-Disable VGA Pada Motherboard Asus A46CM Atau K46CM Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh